BELAKANGAN INI Belakangan ini, dunia sedang dihebohkan dengan rencana peluncuran produk terbaru dari perusahaan teknologi raksasa dunia, Apple. Ya, Apple memang sedang berencana akan meluncurkan produk iPhone terbarunya, yaitu iPhone X dalam waktu dekat ini. Beberapa fitur yang telah dibocorkan ke publik membuat para penggemar gadget dan fans Apple di seluruh dunia menunggu dengan antusias. Bahkan, seringkali beberapa hari menuju peluncurannya, orang-orang rela mengantri di depan Apple Store demi mendapatkan produk tersebut sesegera mungkin. Saat peluncuran iPhone 8 kemarin saja, pembeli pertama yang berhasil mendapatkan produk Apple harus rela menunggu selama 11 hari di depan toko Apple. Peluncuran iPhone X ini menjadi sesuatu yang lebih dinanti karena iPhone X memiliki fitur yang lebih canggih dibandingkan dengan iPhone 8. Namun, dibalik setiap produk yang kita konsumsi, baik itu berupa makanan, buku, mainan, mebel, hingga gadget yang saat ini kita pegang untuk melihat video ini, terdapat orang-orang yang bekerja untuk mewujudkannya. Dalam kasus Apple dan iPhone-nya, terdapat orang-orang hebat dibaliknya, seperti Steve Wozniak dan ribuan pekerja di kantor Apple. Namun, bukan hanya orang-orang keren yang bekerja di kantor mewah dan nyaman Apple saja yang berjasa dalam menghantarkan iPhone ke tangan konsumen. Nyatanya, ada puluhan ribu orang lain yang terperangkap dalam pabrik perakitan iPhone di China yang harus menjalani hidup menyedihkan demi mewujudkan jutaan iPhone yang kita konsumsi kini. Orang-orang inilah yang mewujudkan ide-ide keren produk Apple menjadi produk massal yang siap dikonsumsi. Nah, ternyata, tiap iPhone ini mengandung keringat mereka, para buru pabrik dengan kehidupan yang serba terbatas. Ingin tahu seperti apa kehidupan para buru pabrik iPhone di China? Cek fakta-fakta berikut. 1. Apple telah lama bekerja sama dengan perusahaan China untuk mendirikan pabrik perakitan Apple di China. 2. Untuk itu, didirikanlah satu kompleks besar pabrik iPhone di China yang dikelola oleh perusahaan Taiwan bernama Pegatron. 3. Kompleks besar ini menjadi tempat hidup bagi sekitar 50 ribu karyawan pabrik Apple. 4. Mereka menghabiskan waktu dari pagi hingga malam dalam kompleks besar tersebut, merakit sekitar ratusan ribu produk Apple dalam satu hari. 5. Jam kerja para karyawan pabrik sangat panjang. Mereka dapat bekerja 10 hingga 12 jam perharinya. 6. Belum lagi dengan jam kerja lembur yang seringkali diwajibkan oleh mandor pabrik sehingga mereka dapat bekerja hingga 70 jam per minggu. Angka ini tentu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mayoritas pekerja yang hanya bekerja 40 hingga 48 jam per minggu. 7. Jam kerja yang panjang itu tidak didukung dengan gaji yang pantas. Para karyawan pabrik ini rata-rata hanya bergaji di bawah 250 euro atau setara dengan 3,9 juta rupiah. 8. Setiap pagi, karyawan Apple diharuskan untuk melakukan morning roll, yang berupa aksen di pagi hari dengan berbaris alam militer dan meneriakan slogan-slogan. 9. Mereka harus bekerja dengan sangat cepat, tanpa bicara, makan, minum, dan bahkan tidak dapat ke kamar kecil selain pada waktu istirahat. Handphone pun dilarang untuk digunakan pada jam kerja. 10. Waktu istirahat karyawan pabrik Apple pun sangat singkat dan jika diakumulasi, hanya berjumlah 90 menit per hari yang dihitung secara ketat dengan sistem pengecekan ide yang lucunya tidak efektif dalam menghitung jam lembur karyawannya. 11. Setiap pekerja hanya akan melakukan satu pekerjaan, seperti misalnya memasang skrup secara terus-menerus sepanjang waktu yang tentu membuat karyawan bosan dan beralih fungsi menjadi robot. 12. Tidak banyak liburan yang dapat dinikmati oleh para pekerja pabrik Apple. Harga makanan di supermarket dan kantin pun melambung tinggi sehingga dapat menguras kantong para pekerja. 13. Tidak hanya itu, para pekerja juga menjadi korban dari kekerasan verbal dan psikologis yang dilakukan oleh para pengawas pabrik. 14. Situasi tempat tinggal para karyawan pabrik Apple ini pun tidak kalah menyedihkan. Mereka tinggal dalam asrama yang setiap kamarnya berisi hingga 8 orang. 15. Hanya terdapat satu kamar mandi masal di tiap lantai yang menjadi rebutan para karyawan pabrik setelah jam kerja usai. 16. Melihat kondisi yang seperti ini, maka tidak heran jika beberapa karyawan pabrik Apple sampai meninggal akibat kerja terlalu lama dan beberapa lainnya melakukan percobaan bunuh diri. Setelah melihat fakta-fakta tersebut, memang tidak dapat dipungkiri bahwa Apple memiliki produk yang sangat berkualitas. Perusahaan ini juga dikenal memiliki kondisi kerja yang sangat nyaman dan menyenangkan bagi para pekerja kreatifnya. Apple juga merupakan salah satu perusahaan yang berkomitmen kuat dalam menelusuri jalur perdagangan mineral yang mereka gunakan dalam produknya untuk menghindari penggunaan mineral konflik dari negara-negara di Afrika. Namun ternyata, para pekerja di pabrik Apple Cina masih mengalami kondisi kerja yang menyedihkan yang disebabkan oleh pengelolaan pabrik dari pihak Pegatron yang kurang manusiawi dan tidak transparan. Organisasi pengawas guru di Cina pun kini terus mendesak Apple dan Pegatron untuk memperbaiki kondisi kerja para karyawannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!